Hai naik motor dilarang pakai sendal jepit bakalan kena tilak Oke Wak kali ini kita akan memberikan berita yang sekarang lagi banyak diperbincangkan dari berita ini kita ambil dari beberapa sumber dan saya akan mencoba membacakan beritanya Apakah benar naik motor pakai sendal jepit di tilak ataukah hanya diberikan teguran saja Oke Wak simak baik-baik berita ini Pengendara sepeda motor dilarang memakai sendal jepit saat berkendara Larangan ini disampaikan Kor Lantas Polri Irdian Pol Firman Santiapudi Aturan tersebut diberlakukan untuk melindungi keselamatan pengendara dari kejadian tak terduga Pasalnya sendal jepit tidak memberikan perlindungan pada kaki secara maksimal Tidak ada perlindungan pakai sendal jepit karena kalau sudah pakai motor kulit bersentuhan langsung dengan asfal Ada api ada bensin ada kecepatan makin cepat makin tidak terlindungi kita itulah fatalitas Jelas Irjen Pol Firman Santiapudi saat apel operasi patuh 2002 di Polda Metro Jaya Jakarta Senin 13.06.2002 Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Humas Polri Firman menambahkan pihaknya berharap aturan tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara Pasalnya jika terjadi keselakaan sendal jepit tidak akan memberikan perlindungan pada kaki Kulit kaki akan bersentuhan langsung dengan asfal yang menyebabkan lecet Hal ini menjadi salah satu alasan Polri menyampaikan larangan memakai sendal jepit bagi pengendara sepeda motor Keselamatan berkendara menjadi hal penting yang dikampanyekan Polri selama operasi patuh 2022 Oleh karena itu setiap pengendara sepeda motor hendaknya lanjut Firman Untuk mempersiapkan sebaik mungkin sebelum keluar rumah menggunakan motor baik jarak dekat maupun jarak jauh Salah satunya menggunakan sepatu, helm dan jaket sebagai bentuk ikhtiar untuk menghindari kecelakaan Firman juga menegaskan tidak ada tilang untuk pengendara roda dua yang menggunakan sendal jepit Namun petugas akan memberikan himbawan dan edukasi jika menemukan pengendara menggunakan sendal jepit Firman mengakui budaya ini akan sulit untuk diterapkan Namun ia yakin kedepan masyarakat akan mulai sadar memproteksi diri dengan peralatan lengkap saat berkendara motor Saya sampaikan kepada anggota, kalau ketemu dengan para pengundi yang masih menggunakan itu Sendal jepit, sarankan untuk meminta perlindungan, ucap Firman Tidak ada sanksi tilang Saya sudah menyampaikan untuk Ops patuh tahun ini, kita sudah dibantu dengan Ethel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!